Sampai Indonesia pagi, kembali hadir untuk Anda Saudara. Seorang perempuan parubaya ditemukan tewas di dalam toren air, sebuah rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi dan warga harus memotong toren untuk mengevakuasi jenazah perempuan yang merupakan asisten rumah tangga di rumah tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh sopir penghuni rumah. Setelah dievakuasi, jenazah perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk diotopsi. Warga tetangga biasa melihat rumah tersebut setiap sore menjelang malam, itu lampunya itu terang di sini. Nah, tapi khusus di hari rebuk ya, itu gelap. Berarti keadaannya seperti ini apa? Iya, seperti ini gelap dan tidak ada, biasanya itu suka mbak itu masih mendengarkan suara lah. Nah, itu sama sekali tidak. Maka, warga tetangga yang peduli itu ketika bertemu dengan sopir yang memang datangnya tidak tiap hari ya, menanyakan. Berarti dari warga itu ada yang menanya ke pemilik rumah nggak, Pak? Karena kenapa tiba-tiba gelap gitu, Pak? Pemilik rumah kan tidak tinggal di sini. Nah, jadi bertanya kepada sopir yang memang kalau datang itu tidak tiap hari ya, karena tuan rumahnya itu sedang ada di luar, apa, di luar negeri kalau nggak salah, di Penang ya, sedang berubah. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari supir hingga koordinator keamanan kompleks. Dari hasil olah TKP, kondisi rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan tak ada tanda-tanda orang lain masuk rumah. Polisi menyebut saat kejadian korban seorang diri di rumah karena ditinggal majikannya ke luar negeri. Dari lokasi kejadian, polisi juga membawa sejumlah barang bukti berupa toren air dan ember hitam. Olah TKP, kami bisa jelaskan sedikit, untuk rumah tidak ada barang-barang yang hilang, atau ada pintu yang rusak, atau ada tanda-tanda orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Hari Rabu siang, tepatnya tanggal 23, itu masih komunikasi dengan supir. Jadi memang hasil chattingan chat yang ada di WA, itu memang korban mengajak untuk membersihkan toren di rumah tersebut. Saat ini polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polrik Ramadjati untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV Informasi lebih lanjut soal penemuan jasad di dalam toren, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Niko, selamat pagi. Jadi, sudah berapa saksi yang diperiksa polisi terkait kasus jasad dalam toren ini? Ya, Oktad dan juga saudara, sudah empat orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan penemuan jenazah perempuan paruh baya, atau asisten rumah tangga yang ditemukan meninggal dunia dalam toren pada kamis kemarin. Di antaranya adalah sopir, di mana tempat sopir tersebut bekerja, ini di rumah tempat kejadian perkara, lalu kemudian ada sekuriti dan juga ada beberapa orang yang bekerja di tempat korban meninggal dunia. Dan kemudian terkait dengan pada penemuan jenazah korban dalam toren ini, polisi juga telah melakukan penyelidikan. Di antaranya olah TKP, hasil dari olah TKP bahwa tidak ada jejak-jejak orang masuk dalam rumah ya, berarti tidak ada pintu-pintu yang rusak atau tidak ada tanda-tanda kunci yang dibobol. Ada pun pada keterangan polisi bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam. Lalu kemudian berdasarkan olah TKP juga, Oktad dan juga Saudara, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti yang seperti sikat dan juga ember yang pecah yang diduga, digunakan korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Ada pun berdasarkan kronologis yang diterangkan oleh pihak kepolisian. Dan ini awalnya korban yang berinisial N ini meminta sang sopir yang berinisial IR untuk membantu membersihkan toren pada hari Rabu siang. Lalu kemudian sang sopir ini menolak karena cuaca pada Rabu tanggal 23 Oktober 2024 ini terlampau panas dan sang sopir menyarankan agar pencucian toren ini dilakukan pada Kamis pagi agar tidak terlalu panas. Namun kemudian keesokan harinya pada Kamis pagi sang sopir ini mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan hal-hal yang tidak beres gitu, tidak seperti biasanya seperti itu ya. Seperti rumah gelap, lalu tidak ada interaksi atau respons saat memanggil nama-nama korban dari luar gitu ya. Lalu kemudian sang sopir ini masuk lewat pintu samping dan kemudian langsung mencari korban. Dan kemudian korban ditemukan meninggal dunia di lantai tiga atau di dalam toren yang saat itu yang berencananya pada Kamis pagi ini akan dibersihkan. Lalu kemudian pada saat ini, ini korban juga telah dibawa ke rumah sakit Polri Krambejati untuk dilakukan proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti dari kematian korban. Di periksa kemudian penyelidikan masih berjalan, lalu bagaimana dengan pemilik rumah Niko? Apakah sudah kembali dari luar negeri dan diperiksa polisi? Ya, Okta dan juga Saudara, berdasarkan keterangan dari pihak keamanan atau sekuritik di mana tempat komplek, tempat kejadian perkara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemilik rumah ini sudah dua bulan tidak ada di tempat seperti itu ya. Untuk melakukan pengobatan di Penang, Malaysia itu artinya korban dan juga beberapa orang yang bekerja di tempat kejadian perkara ini sudah dua bulan tidak tinggal bersama majikan. Menarik untuk ditunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian dan juga hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan apa dan kenapa sebab pasti dari meninggalnya korban yang, perempuan paruh bayar yang ditemukan meninggal dunia di dalam toren pada Kamis kemarin. Okta, kembali ke studio. Niko, artinya hasil otopsi sudah keluar atau belum? Kemudian apa langkah selanjutnya dari polisi terkait dengan kasus ini? Untuk saat ini hasil otopsi juga belum ada rilis resmi dari pihak kepolisian tentunya dari hasil olah TKP yang melihat bahwa tidak ada tanda-tanda orang yang membobol masuk dan juga polisi juga masih menunggu hasil resmi dari pihak RS Polri Kramajati untuk mengetahui pasti dari penyebab korban. Intinya polisi juga telah mengetahui bahwa ada beberapa barang bukti yang dibawa saat olah TKP lalu kemudian berdasarkan penuturan warga yang kami temui pada pagi hari ini bahwa kejadian ini bisa dibilang murni akibat kecelakaan saat membersihkan toren. Okta. Baik, terima kasih. Laporan Anda, Junes Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat bertugas kembali.